Ketegangan terjadi saat petugas berusaha mengevakuasi jasad pekerja di sebuah usaha penyemakan kulit di Perumahan Gryatama, Kuta Selatan, Badung, Bali. Para pekerja di Luko berlantai 2 tersebut diduga mengalami keracunan akibat kebocoran gas kimia saat tengah bekerja. Petugas kesulitan masuk ke dalam lokasi karena bau gas masih sangat menyengat. Basarnas Bali menurunkan 15 personel dengan peralatan khusus dan tabung oksigen. Setelah bekerja keras selama 40 menit, tiga jasad pekerja berhasil dievakuasi. Tiga pekerja Rivaldo Simangun Song, 22 tahun, Hardy Humanti Siritoma, 22 tahun, Jaksa Orion Yampitupulu, 20 tahun, ditemukan di lantai 2 Ruko. Sementara pemilik usaha penyemakan kulit Boydon Tampubolon, 43 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Bali, Jimbaran. Dua pekerja lain selamat. Awalnya dilaporkan dua orang mengalami keracunan akibat gas beracun. Namun setelah tim SAR gabungan tiba di lokasi, ternyata korbannya keseluruhan berjumlah enam orang. Tim SAR berhasil mengevakuasi tiga orang kemudian dibawa keluar. Kondisi yang tidak faksa di evakuasi sudah tidak sadarkan diri dan tidak memberikan respon. Kasus kebocoran gas ini dalam penyelidikan polisi. Namun aparat belum dapat melakukan olah TKP karena bau gas kimia masih menyengat.